Halo teman-teman Youtube, selamat datang di video terbaru di channel Wijaya Kalian berniat meminang sebuah smartwatch tapi memiliki budget yang minim Yes, kalian tepat mampir di channel ini karena pada video kali ini saya akan melakukan komparasi Dua smartwatch dengan budget minim di rentang harga di bawah 200 di atas 100 ribu Yang keduanya patut kalian jadikan pilihan salah satunya Bagaimana komparasinya? Cek this out Kedua smartwatch itu adalah si Z69 Ultra yang modelnya seperti ini dan Itel Sones 011 Keduanya ini berada di rentang harga yang setara teman-teman Youtube Oke, pembahasan pertama yaitu dari segi harga Memang kedua smartwatch ini kalau dilihat di online shop ya memiliki rentang harga yang tidak terpaut jauh teman-teman Youtube Si Z69 Ultra ini di harga 200 ribu namun ada promo sehingga bisa kita dapatkan di harga 150 ribuan Sedangkan si Itel 011 ini memiliki harga 160 sampai 170 dan didapatkan diskon sehingga mencapai harga 150 ribuan Menurut saya keduanya ini adalah hanya teknik marketing teman-teman Youtube Diskon-diskon yang ditawarkannya itu hanya untuk menggaet supaya kita melihat bahwa kedua smartwatch ini berada di harga promo teman-teman Youtube Jadi untuk kita bandingkan antara dua smartwatch ini masih menurut saya ya masih Apple to Apple teman-teman Youtube Karena memiliki rentang harga yang sama Oke, yang kedua adalah dari segi brand ya Tentu saja teman-teman Youtube Z69 Ultra yang saya pegang ini tidak memiliki brand yang benar-benar terpercaya teman-teman Youtube Berbeda dengan si Itel Sones 011 ini Dia memiliki brand dari Itel ya yang tentu saja Itel ini sedang mengembangkan produknya untuk dipasarkan di Indonesia Jadi dari segi brand tentunya Itel ini lebih unggul teman-teman Youtube Poin ketiga yaitu dari segi desain teman-teman Youtube Dari desainnya tentu jelas berbeda si Z69 Ultra ini memiliki bentang layar yang cukup lebih besar dibandingkan dengan Itel Dan sekali lagi saya katakan bahwa Z69 Ultra ini bagi saya adalah ukuran yang tepat bagi tangan pria teman-teman Youtube Di tangan saya yang pergelangannya 16 cm Z69 Ultra ini cukup tepat ya Dibandingkan si Itel yang menurut saya terlalu kecil untuk tangan pria Ya memang tangan saya tidak terlalu besar hanya 16 cm Namun ini semua tergantung selera ya teman-teman Youtube Bagi kalian yang cowok yang menyukai jam-jam yang ukuran yang mini seperti ini ya Mungkin ini menjadi keunggulan si Itel Tapi bagi teman-teman yang memiliki kecenderungan lebih suka jam-jam yang berukuran layaknya seperti ini ya Ini adalah keunggulan dari Z69 Ultra Tinggal kalian mana yang cocok Selanjutnya adalah membicarakan tentang sensor kesehatan teman-teman Youtube Ya saya telah membuat sebuah review dari Z69 Ultra dan si Itel 2011 Videonya ada sudah tayang di channel ini Dan tentang sensoriknya Tentunya bagi yang belum tahu Si Z69 Ultra ini memiliki cukup banyak fitur ya Dari segi sensorik kesehatan Ini bisa dilihat dari menunya ya Yang ada sleep tag tracking monitor Kemudian ada heart rate Kemudian ada blood pressure ya Ada SPO2 temperatur Kemudian ada Disini ada Altitude pressure ya Ada blood sugar ya Penghitungan gula darah Dan juga tentunya fitur kesehatan yang umum Yaitu step kalori dan jarak kilometer ya teman-teman Youtube Sedangkan di Itel ini tidak terlalu banyak ya Sensorik kesehatannya Kita bisa masuk ke menunya ya Dengan menekan tombol crownnya ini Dan juga bisa mengganti style-nya dengan double clip di crownnya ini Secara cepat Setelah masuk ke menu Menu smartwatchnya ya Untuk sensoriknya di Itel 2011 Ada Heart rate Kemudian ada sleep tracking monitoring ya Ada SPO2 ya Yang Oksigen SPO2 Kemudian ada Itu saja teman-teman Youtube Jadi hanya Heart rate Kemudian SPO2 dan sleep tracking monitoring Dan juga tentunya yang umum adalah Fitur kesehatan langkah Dan kalori beserta kilometer Hanya 4 sensorik Sedangkan di Z69 Ada Cukup banyak sensorik yang di Berikan fiturnya ya teman-teman Youtube Untuk Z69 Ultra ini Yang sudah saya Pakai seselama Kurang lebih 1 bulan ya Kalau saya perhatikan ya Blood pressure Kemudian Temperatur Blood sugar Kemudian ada altitude Ya Pressure Kemudian ada SPO2 dan Lain-lain ya Disini Menurut saya Hampir ke semuanya Itu Pengukurannya Tidak akurat Alias Fake teman-teman Youtube Bisa dikatakan fake ya Karena saya Membandingkan dengan Alat penghitung Kesehatan lain Dan juga menggunakan Smartwatch selain yang Lebih Terpercaya ya Penghitungannya Terpaut cukup jauh Teman-teman Youtube Namun untuk Itel 011 Saya perhatikan Penghitungan Heart rate Itu Bisa dikatakan Akurat ya Walaupun tidak tepat Sama 100% Dengan Alat Pembanding Tapi Bisa dikatakan Selisihnya Tidak terpaut jauh Teman-teman Youtube Hanya saja ya Di antara Sensoriknya Itel Unggul Namun Di bagian Langkahnya Kalau saya perhatikan ya Apabila saya Menggunakannya Si Z69 Ini untuk Menghitung langkah Dibandingkan Dengan si Itel Langkah Step di Z69 Ultra Ini Lebih Tepat Dibandingkan Itel Kenapa Karena Kalau saya gunakan Bersama Dua-duanya Untuk Si Z69 Ultra Ini langkahnya Lebih jauh Dibandingkan Si Itel Jadi kalau saya Menggunakan Itel Langkahnya Terlihat Sangat sedikit Dibandingkan Z69 Ultra Ini saya Bandingkan Dengan Smartwatch Stickwatch Pro Yang berbasis Wear OS Yang penghitungan Stepnya Bisa Dijadikan Tolak ukur Ya Dan Di Z69 Ultra Ini Langkahnya Saya bilang Lebih akurat Daripada Itel Lanjut lagi Sudah Ke bagian Sensorik Sekarang Menuju Ke bagian Fitur Olahraga Teman-teman Youtube Yes Di Smartwatch Tentunya Yang paling Diandalkan Selain Pengukuran Sensorik Adalah Bagian Olahraganya Fitur Olahraganya Dan Yang saya Perhatikan Di antara Keduanya Ini Fitur Olahraga Di Keduanya Juga Lumayan Cukup Banyak Ya Teman-teman Youtube Cukup Banyak Dan Disini Kalau kita Masuk Ke menu Olahraga Contoh Disini Bersepeda Di Itel Bersepeda Dan Juga Di Z69 Ultra Bersepeda Sama-sama Disini Di Menunya Sama-sama Kita Swipe Ke Arah Kiri Ada Berhenti Atau Pause Atau Lanjutkan Kemudian Ke Arah Kanan Di Sebelah Kanan Kita Swipe Ke Arah Kiri Di Itel Ini Tidak Ada Menu Lainnya Sedangkan Di Z69 Ada Menu Untuk Media Control Teman-teman Youtube Jadi Lebih Variatif Dan Yang Paling Gak Masuk Akalnya Di Itel Ini Teman-teman Youtube Saat Kita Masuk Ke Mode Olahraga Dia Tidak Ada Informasi Yang Menunjukkan Jam Jadi Kita Harus Menghentikan Mengakhiri Mode Olahraganya Baru Kita Bisa Melihat Jam Dan Payahnya Lagi Dia Tidak Memiliki AOD Sehingga Waktu Waktu Saat Di Mode Olahraga Kita Tidak Bisa Sama Sekali Melihat Petunjuk Waktu Berbeda Dengan Z69 Yang Masih Memiliki Informasi Waktu Walaupun Cukup Kecil Di Bagian Atas Pojok Sini Teman-teman Youtube Namun Dengan Demikian Bisa Dibilang Z69 Memiliki Keunggulan Tersendiri Tapi Di Sisi Lain Penghitungan Heart Sensorik Tidak Akurat Teman-teman Youtube Walaupun Stepnya Kalorinya Masih Dibilang Cukup Akurat Smartphone Kedua Ini Memiliki Plus Dan Minus Sendiri Jadi Kembali Ke Kalian Mau Pilih Yang Mana Dari Mode Olahraganya Selanjutnya Membahas Fitur Teman-teman Youtube Dari Sisi Fitur Saya Akan Bahas Z69 Ultra Dulu Kita Bisa Swipe Ke Arah Kiri Untuk Masuk Ke Menu Dan Resend Dan Disini Ada Menu Untuk Mengkunci Wallpaper Jadi Ketika Crown Diputar Maka Wallpapernya Akan Terkunci Dan Tidak Akan Berubah Ya Teman-teman Youtube Sedangkan Dari Atas Ke Bawah Ya Kita Masuk Ke Recent Apps Ya Kemudian Dari Bawah Ke Atas Kita Akan Masuk Ke Shortcut Shortcut Yang Bisa Kita Atur Juga Untuk Menambahkan Dan Mengurangi Shortcut Ada Berbagai Macam Pilihan Shortcut Yang Bisa Kita Pilih Kemudian Swipe Dari Kanan Kekiri Tentunya Ada Widget Widget Yang Kita Bisa Atur Ya Bisa Kita Atur Tapi Disini Hanya Bisa Masuk 5 Widget Di Z69 Ultra Lanjut Ke Bagian Style Dari Aplikasinya Disini Ada Berbagai Pilihan Yang Cukup Banyak Sama Sama Seperti Itel Kita Bisa Menggantinya Dengan Double Click Di Bagian Crown Ini Teman Teman Youtube Di Bagian Crown Masuk Ke Bagian Setting Di Bagian Setting Di Z69 Ultra Dia Telah Memiliki AOD Dengan Dua Mode Analog Dan Digital Ya Walaupun Ini Bukan AMOLED Tapi Dia Menyediakan AOD Yang Bisa Diatur Selama Paling Lama 180 Detik Teman Teman Youtube Kemudian Untuk Kecerahan Dari Z69 Ultra Ini Juga Serupa Dengan Itel Yang Masih Manual Teman Teman Youtube Kemudian Screen Off Timenya Bisa Diatur Sampai Ke Never Teman Teman Youtube Ada Pilihan Never Kemudian Gesture Seperti Biasa Race To Wake Masih Bisa Dilakukan Di Smartwatch Ini Kemudian Fibrations Bisa Kita Atur Kemudian Dia Ada Fitur Drain Off Yang Akan Mengeluarkan Cairan Cairan Apabila Si Z69 Ini Tercelup Kedalam Air Dan Perlu Diketahui Dia Memiliki Sertifikasi IP67 Memiliki Tiga Tombol Fisik Dua Di Sebelah Kanan Dan Satu Di Sebelah Kiri Dengan Adanya Speaker Kemudian Dia Memiliki Pengaturan Untuk Tombol Sebelah Kiri Ini Teman Teman Youtube Selain Itu Dia Memiliki Password Dan Juga Dia Bisa Diatur Bahasanya Dan Disini Ada Pengaturan Bahasa Indonesia Kemudian Untuk Waktu Dia Bisa Sync Ke Aplikasi Dan Juga Bisa Diatur Secara Manual Dia Memiliki Fitur NFC Ya Teman Teman Youtube Dan Juga Dia Memiliki Fitur Like Social Media Disini Teman Teman Youtube Dia Memiliki Fitur Like Social Media Yang Bisa Di Next Dan Preview Dan Juga Menurunkan Volume Dan Like Social Media Yang Saya Coba Ini Juga Ini Bisa Berjalan Di TikTok Dan Real Di Instagram Teman Teman Youtube Selain Itu Disini Bisa Saya Katakan Ya Di Z69 Ini Memiliki Fitur Tentunya Kalkulator Timer Stopwatch Dan Juga Alarm Teman Youtube Dan Disini Alarm Bagusnya Kita Bisa Langsung Atur Melalui Smartwatch Kita Bisa Menambahkan Alarm Dari Smartwatch Jadi Lebih Flexible Dibandingkan Si Itel Kemudian Dia Memiliki Fitur Siri Bisa Dikatakan Siri Ini Sebagai Google Access Dan Dia Memiliki Game Ada Dua Game Yang Disediakan Disini Selain Itu Ya Tentunya Si Z69 Ultra Ini Memiliki Fitur Media Control Teman Teman Youtube Dia Juga Memiliki Bridge Pengaturan Pernafasan Kalender Dan Juga Control Shutter Untuk Kamera Teman Teman Youtube Oke Lanjut Kita Bahas Tentang Si Itel 011 Teman Teman Di Itel 011 Kita Bisa Swipe Dari atas Ke bawah Untuk Memudahkan Kita Untuk Mengatur Brightness Walaupun Dia Tidak Auto Dengan Diletakkan Lebih Cepat Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Mengatur Brightness Di Itel 011 Sedangkan Di Z69 Ultra Kita Harus Melakukan Dua Kali Klik Dari Swipe Atas Ke Bawah Eh Dari Bawah Ke Atas Untuk Masuk Widget Kemudian Kita Bisa Atur Brightness Jadi Lebih Mudah Di Itel Kemudian Disini Ada Menu Down Distrap Setting Mode Saver Kemudian Ada Control Media Control Dan Disini Bagusnya Teman-teman Youtube Di Menu Mode Icon Telepon Ini Kita Bisa Atur Bagaimana Audio Panggilannya Masuk Ke Smartwatch Atau Audio Medianya Masuk Ke Smartwatch Atau Tidak Sedangkan Di Z69 Ini Tidak Ada Pengaturan Tersebut Teman-teman Youtube Kalau Kita Nyalakan Fitur Bluetooth Disini Maka Medianya Akan Masuk Kita Hanya Bisa Mengatur Medianya Tidak Masuk Ke Smartwatch Langsung Dari Smartphone Tidak Bisa Langsung Dari Smartwatch Berbeda Dengan Itel Yang Cukup Mudah Kita Bisa Mengatur Audio Medianya Kita Matikan Langsung Dari Smartwatch Kemudian Diswipe Dari Kiri Menuju Kanan Sama Seperti Z69 Ada Berbagai Recent Apps Swipe Dari Kanan Kekiri Ada Widget Widget Yang Kita Bisa Masukkan Cukup Banyak Disini Bisa Sudah 4 Kita Bisa Masukkan 5 6 7 7 Semua Widget Bisa Kita Masukkan Disini Cukup Banyak Sedangkan Di Z69 Hanya Bisa Masuk 5 Kemudian Swipe Dari Bawah Ke Atas Bisa Masuk Ke Notifikasi Dari Berbagai Sosial Media Sedangkan Di Z69 Kita Untuk Masuk Ke Notifikasinya Bisa Kita Atur Menggunakan Tombol Fisik Sebelah Kiri Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Menu Setting Oke Di Menu Setting Dia Memiliki Getaran Tentunya Kemudian Bahasa Juga Ada Bahasa Indonesia Kemudian Memiliki Kata Sandi Sudah Seperti Situ Saja Fitur Dari Pengaturan Si Itel 011 Sedangkan Dari Fitur Lainnya Tentunya Dia Sudah Memiliki Kalkulator Sudah Memiliki Timer Stopwatch Dan Dia Juga Memiliki Alarm Yang Sayangnya Alarm Tidak Bisa Langsung Kita Atur Dari Smartwatch Ini Harus Terkoneksi Dengan Smartphone Dan Mengatur Alarm Melalui Smartphone Teman Teman Youtube Fitur Lainnya Dia Memiliki Juga Sama Fitur Perempuan Cuaca Dan Juga Media Kontrol Pelatihan Pernafasan Juga Bisa Dilakukan Di Smartwatch Ini Kemudian Tentunya Bluetooth Call Di Seluler Teman Teman Youtube Dia Juga Memiliki Asisten Seperti Google Asisten Di Itel 011 Teman Teman Youtube Dia Juga Memiliki Fitur Kamera Shutter Dan Selanjutnya Keduanya Juga Memiliki Fitur Untuk Pencarian Telepon Dimana Dengan Mengklik Pencarian Telepon Maka Apabila Smartwatch Ini Terhubung Dengan Smartphone Maka Smartphone Nya Akan Berbunyi Untuk Kita Dapat Cepat Menemukan Si Smartphone Kita Dengan Bantuan Dari Smartwatch Teman Teman Youtube Bagaimana Di Kedua Fitur Ini Menurut Kalian Mana Yang Paling Unggul Selanjutnya Dari Ketahanan Baterai Keduanya Setelah Saya Gunakan Satu Bulan Daya Baterainya Sama Sama Cukup Memuaskan Menurut Saya Bisa Bertahan Hingga 3-6 Hari Dan Itu Tergantung Waktu Dari Penggunaannya Dan Aktivitas Penggunaannya Kalau Aktivitas Berat Dia Akan Mati Setelah 3 hari Dan Kalau Penggunaan Ringan Bisa Sampai 1 minggu Untuk Waktu Pengecasannya Sama Sama Bisa Mencapai Waktu 1 jam 30 menit Mulai Dari 12 Sampai 100% Berbeda Tipe Pengecasannya Kita Lihat Si Itel Memiliki 2 pin Untuk Pengecasannya Sedangkan Z69 Ultra Menggunakan Magnetic Charging Menurut Saya Dengan Magnetic Charging Lebih Awet Dibandingkan Dengan Kita Menggunakan Pin Kenapa Karena Jika Kita Perhatikan Pin Ini Selambat Laun Akan Semakin Berkara Teman Youtube Apalagi Itel 011 Ini Memiliki Sertifikasi IP68 Yang Membuatnya Unggul Dibandingkan Z69 Karena Tahan Di bawah Berenang Teman Youtube Namun Jika Kita Membawanya Mandi Mandi Berenang Maka Akan Merusak Si pin Pengecasan Ini Yang Berakibat Dia Tidak Akan Bisa Disi Daya Baterainya Jika Rusak Si Chargernya Maka Bisa Dibeli Mengganti Chargernya Tapi Kalau Rusak Pin Di Belakang Smartwatch Ini Hanya Menjadi Barang Rongsok Teman Youtube Jadi Seperti Itu Dari Baterai Live Dan Sistem Pengecasan Selanjutnya Dari Segi Watchface Teman Youtube Saya Mulai Dari Si Itel 011 Dia Tidak Memiliki Sistem Pengunci Watchface Jadi Ketika Crown Tidak Sengaja Terputar Maka Watchface Akan Berganti Ganti Watchface Yang Disediakan Ada Watchface Yang bisa kita Download Dari Aplikasi Satu Kemudian Yang Dari Default Ada Empat Jadi Dia Menyediakan Lima Untuk Mengganti Watchface Ini Yang Dari Aplikasinya Teman Teman Bisa Lihat Di Channel Ini Dan Kalian Bisa Klik Link Di Atas Menggunakan Aplikasi Fit Cloud Pro Sedangkan Untuk Z 69 Ini Saya Katakan Dia Memiliki Sistem Pengunci Watchface Yang Dia Bisa Juga Di Download Dari Aplikasi Satu Yang Bisa Kita Download Dari Aplikasi Dan Untuk Yang Default Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Tujuh Ada Tujuh Watchface Yang Bisa Kita Gunakan Di Z 69 Ultra Dan Namun Hanya Satu Yang Bisa Diganti Dari Aplikasinya Yang Bisa Kita Download Dari Aplikasi Tentunya Keduanya Ini Bisa Menggunakan Foto Dari Galeri HP Kita Teman Youtube Dan Jika Teman Teman Ingin Tau Caranya Untuk Mengganti Watchface Dari Z69 Ultra Teman Teman Bisa Klik Link Di Atas Ini Teman Youtube Dan Bagi Saya Antara Fit Cloud Pro Dan R R R R R Fit Aplikasi Untuk Z69 Ultra Ini Keduanya Memiliki Watchface Yang cukup Banyak Namun Lebih Banyak Di Z69 Ultra Namun Yang saya Perhatikan Di Z69 Ultra Ini Walaupun Banyak Dia Watchface Watchface Menurut Saya Norak Norak Sih Teman Youtube Dibandingkan Fit Cloud Pro Tapi Itu Semua Selera Ya Teman Youtube Bagaimana Selera Kalian Mana Yang Lebih Bagus Tulis Kolom Komentar Terakhir Sebelum Saya Sampaikan Kesimpulan Mana Yang Lebih Baik Mana Yang Recommended Mana Yang Cocok Untuk Kalian Terakhir Adalah Dari Sisi Segi Fleksibilitas Teman Youtube Z69 Ultra Ini Memiliki Fisik Yang Mirip Seperti Apple Watch Ultra Dan Tidak Hanya Fisik Saja Yang Sama Tapi Dimensinya Juga Sama Dengan Demikian Dia Bisa Menggunakan Aksesoris Si Apple Watch Ultra Baik Strap Dan Case Bisa Digunakan Jadi Lebih Fleksibel Dan Bisa Menggunakan Banyak Aksesoris Apple Watch Ultra Yang Bertebaran Di Online Shop Menggunakan Strap Yang 22 Millimeter Sama Seperti Apple Watch Ultra 49 Millimeter Sedangkan Di Dia Tidak Banyak Memiliki Aksesoris Di Online Shop Dan Strap Ini Umum Di 22 Millimeter Tapi Aksesoris Lainnya Ini Tidak Banyak Dijual Teman Youtube Jadi Untuk Sones Itel 011 Dia Hanya Fleksibel Di Z69 Ultra Bisa Ada Case Bisa Ada Tempered Glass Bisa Ada Hydrogel Dan Tentunya Ini Memiliki Fleksibilitas Yang Tinggi Walaupun Dia Tidak Memiliki Identitas Karena Sama Mirip Dan Serupa Banget Dengan Apple Watch Ultra Dan Terakhir Kesimpulan Teman Youtube Bagi Teman Teman Yang Menyukai Smart Watch Dengan Layar Yang Cukup Besar Dan Bodi Yang Cukup Besar Kalian Tentunya Lebih Tertarik Ke Z69 Ultra Sedangkan Teman Teman Yang Suka Dengan Smart Post Dengan Ukuran Kecil Untuk Wanita Mungkin Teman Teman Bisa Pilih Yang Itel 011 Dari Segi Fitur Fitur Lebih Banyak Di Z69 Ultra Dibandingkan Si Itel 011 Sedangkan Dari Sensorik Z69 Ultra Memiliki Sensor Step Pengitungan Langkah Yang Lebih Unggul Dibandingkan Itel Sedangkan Untuk Heart Rate Dan Sensorik Lainnya Si Itel Lebih Unggul Teman Teman Youtube Dan Kalian Tinggal Pilih Mana Yang Lebih Baik Untuk Kalian Dengan Harga Yang Sama Tulis Di kolom Komentar Yang Sudah Pernah Mencoba Itel Ataupun Z69 Ultra Demikian Review Kali Ini Battle 2 Smartwatch Dengan Harga Rp150 Rp Antara Z69 Ultra Dan Itel 011 Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Ngetik Like Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Guys go I Qu To 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 Alungan kita bintang bersinar Menyaksikan langkahku hati bersyukur